Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik seribu halaman Pada kesempatan ini, tema yang dibahas tentang software smart PLS Judulnya adalah tentang evaluasi diskriminan validiti yang kagal Untuk kriteria Fornell dan Laker Kriterion Maka sahabat statistik bisa melakukan, melihat tutorial ini Dan melakukan aksi yang seperti bagaimana pernah kami lakukan Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk melakukan subscribe di dalam channel kami Channel e-book statistik seribu halaman, ini subscribe-nya Mohon bantuan dari sahabat statistik semua Agar kami tetap eksis untuk terus menerus update informasi berita tentang tutorial statistik ini Apa itu diskriminan validiti? Secara teori, diskriminan validiti adalah seberapa jauh suatu variable Misalnya kepuasan, itu berbeda dengan konstruk yang lainnya secara teori Misalnya kualitas layanan Artinya bahwa secara teori memang kepuasan pelanggan berbeda dengan kualitas layanan Dan teruji secara statistik Ada tiga metode untuk menguji diskriminan validiti Pertama Fornell dan Laker Kriterion Kedua Crossloading Ketiga HTMT Pada kesempatan ini, kita akan fokus tentang Fornell dan Laker Kriterion Kita fokusnya adalah Fornell dan Laker Kriterion Menurut Fornell dan Laker Kriterion, 1981 Diskriminan validiti yang baik itu apabila akar AV suatu konstruk lebih besar korelasinya dengan konstruk yang lainnya Ini kata kuncinya Ini adalah kata kunci untuk Fornell dan Laker Kriterion Akar AV dari kepuasan harus lebih besar Korelasinya dengan variable-variable yang lainnya Ini contoh output dari smart PLS Angka di sekitar garis diagonal yang berwarna merah ini adalah Akar AV 0,774 Akar AV fasilitas fisik Akar AV intensitas membeli 0,768 Kepuasan 0,723 Dan kualitas layanan 0,811 Ini adalah akar AV di sekitar garis miring diagonal Angka yang berada di dalam segitiga ini adalah Korelasi antar variable Misalnya fasilitas fisik korelasi dengan intensitas membeli 0,599 dan seterusnya Kita perhatikan akar AV fasilitas fisik Apakah terpenuhi diskriminian validitinya Akar AV-nya adalah 0,774 Lebih besar dari korelasinya dengan intensitas membeli 0,599 dengan kepuasan 0,492 dan seterusnya Artinya evaluasi diskriminian validitinya terhadap variable kepuasan fisik terpenuhi Bagaimana dengan variable kepuasan? Bisa kita lihat akar AV-nya 0,723 Korelasinya dengan kualitas layanan 0,735 Tidak terpenuhi Akar AP kepuasan 0,723 Sedangkan korelasinya dengan kualitas layanan 0,735 Berarti evaluasi diskriminian validitinya untuk variable kepuasan tidak terpenuhi Seperti ini Kalau korelasi kepuasan dengan intensitas membeli 0,42 terpenuhi Ini terpenuhi Yang tidak terpenuhi adalah dengan kualitas layanan Bisa kita simpulkan seperti ini Akar AP kepuasan 0,723 lebih rendah Lebih kecil dari korelasi dengan kualitas layanan 0,735 Maka evaluasi diskriminian validitinya tidak terpenuhi Ada dua hal pengalaman kami mengolah data penelitian Pertama bisa melakukan pemeriksaan data outlier Yang kedua bisa memeriksa korelasi antar item Pada kesempatan ini kita akan fokus di nomor 1 Yaitu pemeriksaan data outlier Ada dua metode Statistik mahalobis distan Dan juga metode chart, box plot, dan diagram chart Pengalaman mengolah data penelitian Kami akan fokus kepada diagram pencar XY saja Yang mudah bagi sahabat-sahabat semua Terutama teman-teman skripsi di S1 Ini diagram pencar X dan Y Untuk melihat apakah ada potensi data outlier Yang dapat mengganggu evaluasi diskriminian validitinya Kita langsung masuk ke data penelitian kita Ini adalah raw datanya Kita buat kepuasan pelayanan dulu Pertama yang kedua adalah variable kepuasan Ini nama variablenya Kemudian selanjutnya kita rata-ratakan saja Average dari kepuasan layanan Dan average dari kepuasan Ini item pertanyaannya Kemudian setelah itu kita copy paste di sini Setelah itu kita buat diagram pencarnya Tarik dari bawah Sekali lagi tariknya dari bawah Dari bawah ke atas Kemudian insert Kemudian scatter plot Pilih ini Bisa kita lihat di sini Oke kita tarik ini Bisa kita lihat hasilnya di sini Nah kita besarkan Oke bisa kita lihat dari pencaran ini Kita klik kanan Add trend line Kita tambahkan garis Bisa kita lihat di sini ada 2 data yang mencil dari sekumpulan data yang lainnya Ini data yang 1,25 dan 2,2 Kita sorot di sini Nilainya 1 dengan 1 Kemudian kita cari datanya dia manakah 1,25 dan 1,1 Ini ada data di sini Nah ini dia datanya 1,25 dan 2,2 Ini adalah termasuk data outlier menurut scatter plot Oke kita bisa lihat jawaban respon ini 1,1,1,1 semua Sedangkan ini jawabannya 2,1,1,1 semua Jadi secara scatter plot bisa kita lihat Bahwa kedua data ini termasuk di dalam data outlier Nah kedua data ini bisa kita hilangkan Dan kemudian kita run ulang Kita lihat kembali apa soal diskriminan validitinya nanti Apakah setelah dihilangkan data outlier ini Diskriminan validitinya untuk kepuasan lebih baik Dua data ini dapat diidentifikasi sebagai data outlier Kita kembali lagi Oke tadi kemudian kita bentuk scatter plotnya seperti ini Kita identifikasi dua data ini sebagai data outlier Kemudian ini adalah evaluasi hasil pengolahan smart PLS Diskriminan validitinya setelah membuang data outlier Bisa kita lihat disini Parable kepuasan memiliki nilai akar AV 0,674 Akar AV nya 0,674 Lebih besar dari korelasinya dengan kualitas layanan 0,602 Hal ini dapat diidentifikasi bahwa outlier dapat menyebabkan evaluasi Fornil dan Rekar gagal Tapi setelah data outlier yang kita buang Ya hasilnya lebih baik ya evaluasi diskriminan validitinya terpenuhi Ya akar AV nya 0,674 Sekarang lebih besar dari korelasinya dengan kualitas layanan 0,602 Dan evaluasi diskriminan validitif Fornil dan Rekar kriterion terpenuhi Setelah outliernya dibuang Baik bapak ibu semua sahabat statistik Jika ingin memiliki e-book statistik 1500 halaman Sekarang sudah kami update dari 1000 menjadi 1500 halaman Dan senantiasa kita update ya e-book statistik ini Dari SPSS, Amos, Rissel, Stata, Smart Palace, dan War Palace 1500 halaman untuk mengolah data skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal Cukup membeli satu kali Ya membeli satu kali seharga Rp70.000 Dan ini sudah ada ISBN nya Dapat digunakan oleh referensinya Ya dari penerbit Dewan Gak Internasional ini Penerbit kami Cukup membeli satu kali gratis umur hidup Ya isinya 1500 halaman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh